ayam ungkap madu oh, coba ya oke guys, sebelum gue lanjut video ini bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe dan kalau kalian yang suka dengan video ini bisa klik tombol like, kalau gak suka bisa dislike dan kalau mau komen bisa langsung aja komen di bawah oke guys, jadi balik lagi dan gue masih di rumah aja, dan di video kali ini gue bakal nge-review makanan artis lagi, hmm, bukan artis sekali ini, ini makanan punyanya celebrity chef terkenal dan ini dia dibungkus dibungkus ini punyanya chef Renata ya, juri master chef Indonesia, dan konsep dibungkus ini adalah frozen food, ya seperti kalian tau, dalam kondisi kayak gini banyak banget yang jualan makanan frozen food, jadi kalian tinggal hangetin doang dan siap langsung dimakan gitu untuk menu-nya di bungkus ini ada beberapa menu kayak protein itu ada ayam, ada oseng daging sapi, paru, dan telur terus untuk nabatinya ada oseng oncum kemangi, tumis kacang dan dia juga ada sambal-sambalan ada sambal cucul merah, sambal bawang goreng, dan lainnya ada juga taburan taburannya itu kayak ada kermes-kermesan kermesan bawang goreng, ada kermes cabai, dan kermes selur asin dan untuk pemesanan di bungkus ini kalian bisa langsung aja cek instagramnya jadi dia hanya jual online dan dikirim juga pakai ojek online gitu guys disini gue udah pesen 4 menu 4 menu-nya ini adalah yang pertama ada daging sapi, cabai hijau yang kedua ada ayam ungkep madu yang ketiga ada tumis kacang panjang tahu tempeh dan yang terakhir ada sambal bawang goreng gitu guys nah untuk harga gue bakal sebutin di belakangan dan baru kita bisa simpulkan makanan ini worth it apa enggak sebelum review gue harus angetin makanannya dulu kayak ayam ungkepnya ini kalian bisa pilih untuk digoreng atau dibakar dan untuk daging sapinya kalian juga bisa pilih bisa di microwave atau digoreng ini saran dari dia ya dan untuk tumis kacangnya ya diangetin kayak biasa aja sih di tumis-tumis atau di microwave juga bisa yudah nih kita langsung aja angetin dan abis itu kita review ya oke guys jadi ini makanannya udah gue angetin dan ini makanannya gak gue angetin semua ya karena emang isinya tuh banyak banget gitu yudah kita langsung aja deh makan ini gue ada nasi putih kita makan pakai nasi putih ya kita taruh depan aja nasi putihnya biar lebih menggiurkan oke dan ini yang pertama ini ada ayam ungkepnya ayam ungkep madu dan ayam ungkep madunya ini gue tanya saran penyajiannya itu kayak gimana kalian bisa goreng atau bisa dibakar kata adminnya yang jual gitu terus ini ada daging sapi cabai hijau ini daging sapinya guys kita taruh sini ya terus ini ada tumis kacang panjang pakai tempe sama pakai tahu oke menggiurkan sekali ya dan yang terakhir ada sambalnya ini sambal bawang goreng sambal bawang goreng oke kita langsung aja makan ya yang pertama gue coba dari ayamnya ini ayamnya sih montok-montok banget loh guys dan ini gue beli terus dapetnya satu ekor gitu guys dan gede banget sih ayam ungkep madu coba ya lembut banget gila empuk banget gue coba pakai sambalnya ini ayamnya empuk terus dia rasanya gurih dan dia bumbunya itu pas gitu ini bumbunya gurihnya pas dan gue sama tingkat keempukan dari dagingnya ini sih empuk banget dan lembut banget kita coba makan pakai sambalnya selamat makan guys ayam ungkepnya itu dapet kermesannya coba nih kermesannya ups ini ayamnya pakai kermesan terus pakai sambalnya nah ini sambal bawang gorengnya ini tuh tingkat kepedasannya pas banget dan enak aroma bawang gorengnya tuh berasa dan ini bikin nagi sih pas banget ini dimakan pakai ayamnya guys ini tuh dagingnya lembut pasti karena diungkep sih sekarang kita coba ini nih guys tumis kacang panjangnya ini tumis kacang panjangnya kesti banget sih gurih banget bumbunya kuat nih tumis kacang panjangnya gurih aroma bawang putihnya juga ada ada pedas-pedasnya dikit dan enak sih ini dia pakai perpaduan antara potongan tahu dan tempe ya guys hmm bumbunya tuh kuat banget sih ini biasanya kan tumis-tumisan yang gue sering temuin bumbunya kan ala kadernya tapi ini enggak bumbunya tuh berasa banget oke ini kita coba daging daging sapi cabai hijaunya ini kayak dendeng sih ya kita coba ya wow daging sapi nyempuk cuman disini gue kurang berasa untuk bumbu cabai hijaunya untuk tingkat kempukan dagingnya sih menurut gue oke banget sih kita coba deh yang ini deh semoga bumbu cabai hijaunya berasa hmm oh iya ini berasa ini tuh bumbu cabai hijaunya enak loh jadi dia aromanya gak kuat-kuat banget untuk cabai hijaunya pas kayak sekeribatan cuman nagih dan untuk rasa bumbunya gurih ada sedikit rasa pedas dan yang pasti ini bikin nagih sih tapi untuk kritik gue untuk bumbu cabai hijaunya itu menurut gue kurang banyak guys coba bumbu cabai hijaunya lebih banyak menurut gue makin mantep sih hmm hmm enak perfecto guys mantra mantep terasa oke jadi makanan gue sudah habis dan masih sisa banyak banget ini dan gue bakal simpen untuk makan selanjutnya dan sekarang kita bahas harga dan ini yang pertama daging sapi cabai hijau itu harganya 165 ribu 165 ribu dapet 1 kilogram wow menurut gue murah sih ini dapetnya banyak banget loh bisa makan orang sekampung ini jadi ini yang 165 ribu ini 1 kilogram ini ini bisa untuk 8 packs menurut gue sih lebih sih lebih dari 8 packs ini bisa 15 mungkin dan dia juga ada yang untuk 4 packsnya itu harganya 85 ribu cuman kemarin gue cek yang 85 ribu gak ada sih di e-commerce nya nah yang kedua ayam ungkep madu plus kremes harganya 95 ribu 95 ribu itu udah dapet satu ekor yang udah diungkep dan dibumbuin plus kremes dan ayamnya itu gede montok worth it sih menurut gue dan ini tumis kacang panjang tahu tempe 55 ribu 55 ribu juga dapetnya banyak ya guys tuh rasanya pun enak nah yang terakhir sambal bawang goreng 45 ribu dok sambal 45 ribu dapetnya juga lumayan besar ini botolnya gak ya kecil juga dan kesimpulannya worth it banget worth it dan enak ya sekelas chef Renata gitu jual makanan dengan harga segini dan rasa yang gak usah diragukan lagi ya you know lah ini layak banget sih layak banget untuk kalian coba dibungkus ini nah jadi yang gue baca dari instagram vlogatif ini jadi setiap keuntungan dari penjualan dibungkus ini akan disumbangkan untuk charity gitu guys oke sukareseer chef Renata untuk dibungkusnya jadi kalau kalian yang mau pesen dibungkus ini langsung aja ke instagramnya enak dibungkus enak dibungkus ya enak dibungkus ini dan sekian dulu kali ya vlog gue tentang review enak si bungkus ini mohon maaf kalau ada kata-kata salah dan bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe dan kalau kalian mau ikutin instagram gue bisa langsung aja follow instagram gue anak titik kuliner dan akhir kata jangan lupa makan bye bye